Intro Sementara itu Ketua Umum PKB yang juga mantar Menakertrans, Muhaimin Iskandar diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi siang tadi. Muhaimin diperiksa sebagai saksi dalam kesudugaan pemerasan pada Direktorat Pembinaan Bangunan Kawasan Transmigrasi ke Menakertrans. Setelah sempat mangkir dari panggilan KPK 23 Oktober lalu, Muhaimin Iskandar akhirnya mendatangi gedung KPK. Muhaimin akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk mantan Dirjen Pembinaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Jamaluddin Malik. Dalam kasus ini, Jamaluddin Malik diduga melakukan pemerasan terkait program transmigrasi pada tahun anggaran 2013-2014 ketika Muhaimin menjabat sebagai Menakertrans. Namun bagi tim di KPK belum bisa menaksir kerugian negara atas kasus tersebut.